Intro Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Jessica Diana Katika dalam channel Feng Shui Logo dan Lokasi Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga Tuhan selalu memberikan kelancaran dan kesehatan bagi kita semua Semoga pada tahun ini kita memiliki rezeki yang lebih lancar dan semoga dianugerahi kesehatan yang baik Tanpa terasa kita sudah tiba di penghujung tahun 2020 dan akan menyambut tahun 2021 Tentu saja di tahun 2020 ini kita sudah melewati segala macam suka dan duka dalam problematika kehidupan Sebagai momen awal tahun atau pergantian tahun ini Sebuah kesempatan yang luar biasa baik bagi kita untuk merenungkan merefleksikan kembali dan menata kehidupan kita agar menjadi lebih baik Kita pikirkan kembali target-target dan hal-hal apa saja yang sudah kita capai dan kemudian hal yang belum kita capai pada tahun sebelum-sebelumnya Dan alangkah baiknya kita bisa menganalisis Sehingga kita mendapatkan hikmah serta pelajaran dan menyiapkan di tahun yang akan datang menjadi lebih baik lagi Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini Di acara kesayangan kita Fungsi Logo dan Lokasi Kita akan bahas tentang tema yang sangat menarik yaitu Peruntungan show di tahun 2021 Yang akan datang yaitu Tahun Kerbau Nah sebelum pembahasan mengenai episode kali ini Yuk sebaiknya kita jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti channel ini Jangan lupa untuk mengikuti dan berinteraksi dengan kami Terutama Anda juga bisa untuk konsultasi dengan menghubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini Kami juga memiliki akun untuk media sosial Silahkan untuk memfollow yaitu di Instagram dan di Facebook Berikut usaha yang kami rekomendasikan baik dan buruk Di tahun 2021 Untuk usaha yang baik di tahun 2021 Sangat baik sekali Bisnis, bank, asuransi, keuangan, saham, investasi, otomotif Kemudian ada pergudangan dan kerajinan Sedangkan untuk usaha yang cukup baik Sedangkan untuk usaha yang cukup baik Seperti restoran, kafe, marketing, listrik, bilo jasa, pengacara Kemudian industri untuk studio TV atau radio dan bengkel las Untuk usaha dengan persaingan yang ketat Contohnya adalah busana Kemudian percetakan, arsitek, seniman, apotek, dan perkebunan Usaha yang memiliki banyak problem Yaitu pariwisata Tour and travel Hotel, ekspedisi, transportasi Trading, ekspor, dan import Taman hiburan Kemudian salon, perikanan, dan pelayaran Pada tahun 2021 Diprediksi Hujan akan datang Intensitasnya lebih banyak Harap mewaspadai banjir Banjir dapat datang secara tiba-tiba Karena curah hujan yang cukup tinggi Untuk tanggul sebaiknya dilakukan maintenance Dan perawatan yang baik Agar tidak rawan jebol Gempa akan terjadi beberapa kali Namun yang tinggi resikonya Aktivitas gunung berapi Dan kebakaran hutan Jauh lebih berkurang dibandingkan tahun lalu Untuk siu yang baik di tahun 2021 adalah Tikus, ular, dan ayam Untuk siu yang jelek di tahun 2021 adalah Siu kambing Karena mendapatkan konflik terburuk Siu naga sering dirugikan Siu kuda Karena dirugikan oleh beberapa pihak Dan siu anjing Karena konflik dengan saudara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!